Kita, dan hadir bersama kita. Oh, Ibu Franka, teman-temanku mau bertanya boleh? Boleh dong, pasti. Silakan. Silakan, teman-teman. Siapa yang mau duluan bertanya? Halo, Ibu Franka. Aku boleh bertanya duluan ya. Ibu, aku ingin sekali menjadi perempuan yang hebat seperti Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi pada dasarnya semua perempuan itu hebat. Oleh karena itu, perempuan harus terus semangat untuk belajar dan menggapai cita-citanya. Selain itu, perempuan harus menjadi dirinya sendiri agar dia bisa menjadi siapapun yang ia inginkan nantinya. Misalnya, Widuri sekarang suka menyanyi. Nah, Widuri perlu terus belajar dan latihan dengan giat supaya menjadi penyanyi yang semakin baik setiap harinya. Nanti mungkin Widuri akan bertemu dengan berbagai tantangan. Tapi perempuan hebat adalah mereka yang pantang menyerah dan terus berjuang. Ibu, nama saya Muhammad Rino. Saya dari Jogja, Jakarta. Saya mau bertanya, Rino paling suka bermain dengan ayah dan bunda di rumah. Kalau Ibu, paling suka permainan apa? Terima kasih. Terima kasih, Vino. Kalau saya dan suami saya dan anak-anak di rumah, paling sering itu kalau main, ada dua. Satu, kita senang belajar renang, kalau ada waktunya terutama. Tapi yang kedua, yang paling seru adalah main petak umpet. Karena di sini kita bisa gantian, kadang-kadang saya yang cari, kadang-kadang anak saya yang akan menghitung. Dan kadang-kadang kita bisa benar-benar bersembunyi di tempat-tempat yang tidak dipikirkan sama sekali. Satu kali pernah saya yang kebetulan harus tutup mata dan menghitung. Dan pada saat saya cari, saya nggak ketemu anak saya yang kecil. Ternyata, tahu nggak dia sembunyi di mana? Dia tiduran, dibak mandi. Jadi, saya cari satu rumah, nggak kelihatan ternyata dia tiduran seperti itu. Itu namanya kalau nggak pintar dan iseng itu gimana gitu loh. Jadi, pasti kalau misalnya Vino bisa, ajak ayah sama ibu main petak umpet ya. Itu seru sekali. Nama aku Ayah Sada Fiera, aku kelas lima. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Ibu Franka kan punya cita-cita. Cita-cita ibu tercapai nggak? Terima kasih Ayah Sada. Cita-cita saya dari kecil sampai udah besar itu suka berubah-rubah. Saya pernah bercita-cita jadi astronot, pernah bercita-cita jadi guru, pernah bercita-cita jadi perawat, pernah bercita-cita jadi macam-macam semuanya. Tapi yang saya kerjakan akhirnya sungguh berbeda dengan cita-cita waktu saya kecil. Karena zaman itu selalu berubah. Zaman saya kecil, nggak ada yang namanya programmer, e-commerce, online, semua itu ada sesuatu yang kita dapat dengar. Jadi, kalau ditanya apakah saya sudah tercapai cita-citanya, jawabannya adalah saya sudah mencapai banyak sekali hal yang saya tidak pernah pikir sebelumnya, tapi tetap membuat saya sangat bahagia. Dan yang saya mau adalah untuk setiap hari, untuk terus berusaha agar saya bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak saya. Selamat siang Ibu Franka, saya ingin bertanya Bu, nasehat apa dari orang tua Ibu yang menjadikan Ibu sukses? Nasehat saya, Rayhan, dari Ibu saya waktu saya kecil adalah untuk memberikan yang terbaik, jadi artinya kita harus bekerja sebaik-baiknya di apapun yang mau kita kerjakan. Waktu itu saya ingat sekali Ibu saya bilang, kamu boleh jadi apapun yang kamu mau kalau kamu sudah besar, yang penting kamu mencoba untuk menjadi yang terbaik di bidangmu. Jadi, tidak ada tuntutan harus menjadi apa, tidak ada tuntutan harus menjadi seseorang yang luar biasa hebat, atau luar biasa pintar, atau luar biasa dalam sesuatu. Yang penting bekerja dengan dia dan tidak boleh menyerah agar kita dapat menjadi yang terbaik versi kita sendiri di dalamnya. Saya ingin bertanya, tetapi sebelumnya perkenalkan nama saya Imade Restu Widi Adnyane. Saya duduk di bangku kelas 6 di SD Negeri 1 Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Jadi begini Bu, saya senang sekali dibacakan dongeng oleh ayah dan ibu saya di rumah. Kalau ibu, suka dongeng apa? Hai Imade, apa kabar? Saya punya dongeng, waduh banyak sekali di rumah. Cuman yang terakhir saya lagi membaca sama anak-anak adalah dongeng si Kancil. Kenapa? Karena si Kancil ini banyak sekali versi ceritanya. Ada yang bianya bandel, ada yang bianya baik, ada yang bianya jahil. Tapi intinya banyak sekali cerita-cerita si Kancil yang bisa kita pelajari sama-sama. Dan saya bisa bercerita dengan anak-anak, tidak ada habisnya, tidak ada bosannya. Ibu Franka, terima kasih ya sudah bersama kami dan berbagi cerita, kebahagiaan, dan keceriaan. Ternyata waktu jua yang memisahkan kita. Sebelum kita akhiti acara ini, adakah pesan-pesan untuk kami sebagai anak Indonesia? Ya, dimulai dari Widuri, Dru, dan Dan Bagus. Silahkan. Oke, pesan dari aku untuk teman-teman adalah mungkin kalau kalian adik atau kakak mungkin kayak kita ini. Walaupun mungkin mereka ngeselin, tapi harus belajar juga untuk sayangin mereka. Terus ya sabar, karena family is number one. Harus ngapain aja, Dan, biar tanya semangat, produktif, sehat, 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 sehat. Baik, pesan dari saya, walaupun kita berkegiatan di rumah saja selama masa pandemi ini, kita pelajar dengan giat dan berkarya ya, dan selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat ya teman-teman. Saya sangat bangga terakhir sebagai anak Indonesia, anak muda Indonesia, dan pesan untuk teman-teman yang lain adalah untuk menjaga terus berinovasi, terus berkarya untuk bangsa Indonesia. Teman-teman semuanya, perubahan tiap hari, berjaga kesehatan, berolahraga, dan menjaga kesehatan seru yang bisa menjaga kreativitas kita untuk terus berinovasi. Baik, teman-teman semua, walaupun di masa pandemi ini kita harus bersama, semangat untuk menjaga diri, menjaga lingkungan, dan menjaga semuanya. Semangat. Anak-anak Indonesia yang saya cintai dan banggakan, di Hari Anak Nasional ini, saya ingin mengajak adik-adik semua untuk tetap semangat bermain dan belajar di tengah situasi yang penuh keterbatasan ini. Saya yakin kalau adik-adik tetap semangat, kita akan bisa melewati semua tantangan ini. Beberapa dari adik-adik sekalian sampai hari ini masih harus belajar dari rumah. Saya paham kalau adik-adik pasti merasa bosan atau jenuh, tetapi kalian harus selalu ingat ya, bahwa kesehatan dan keselamatan kalian adalah prioritas nomor satu. Begitupun untuk adik-adik yang sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, tetap ingat untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak ibu dan bapak guru, orang tua, serta semua yang menyaksikan, agar terus menjaga kolaborasi dan gotong royong untuk memastikan anak-anak kita tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik. Salah satu caranya adalah dengan terus meningkatkan minat baca mereka. Khususnya di masa pandemi ini, kita terus mengembangkan literasi anak untuk mencegah risiko menurunnya minat belajar. Saya berharap ibu dan bapak orang tua bisa dan mau meluangkan waktu setiap hari untuk membacakan buku untuk anak-anak kita dan berdiskusi. Mari terus menjaga kesehatan dan semangat diri kita sendiri, keluarga, dan anak-anak, agar kita bisa bersama-sama melewati tantang ini. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak ya Ibu Franka. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Salam untuk Pak Nadiem ya, Bu. Baik teman-teman, setelah ini akan ada talk show Anak Cerdas Terliterasi yang akan dipandu oleh Bunda Tani. Jangan kemana-mana ya. Teman-teman, sekarang kita bernyanyi bersama Ibu Franka Mangkarin dan ikuti gerakan sesuai lagunya ya. Semuanya harus ikut. Aku bakal keringin di gitar, di piano, dan di drum. Kalau kau suka hati putar badan, kalau kau suka hati putar badan. Kalau kau suka hati putar badan, mari kita bersama. Kalau kau suka hati putar badan, mari kita bersama. Kalau kau suka hati putar badan, mari kita bersama.